Dalam upaya memenuhi kebutuhan daging ayam selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, logistik Pelni Cabang Tarakan sudah menyiapkan sekitar 40 ton daging ayam beku. Kepala Kantor Cabang PT Pelni Kota Tarakan, Asmar Joni mengatakan, dengan datangnya sekitar 40 ton daging ayam beku, diarnya memastikan stok kebutuhan daging ayam selama Ramadan hingga Idul Fitri bisa terpenuhi. Ada pun stok daging ayam beku yang didatangkan berasal dari Surabaya, di mana pihaknya belum bisa memastikan apakah stok yang disiapkan nantinya bisa habis menjelang Idul Fitri. Ia menjelaskan bila bercaca dari tahun-tahun sebelumnya, di mana stok yang disiapkan tidak mencapai 40 ton dan tidak habis terjual. Hal tersebut dipengaruhi adanya konsumsi masyarakat berdasarkan data terjadi penurunan menjelang Idul Fitri. Meski begitu, pihaknya tetap mensupport kebutuhan daging ayam beku di Kota Tarakan sebagai upaya memastikan stok daging ayam aman hingga Idul Fitri. Untuk sampai lebaran ini kita sekitar 40 ton. 40 ton ya? Ayam beku. Itu dari mana saja Pak didatangkan? Dari Surabaya? Surabaya. Ya, itu memang untuk susu ramadhan ya. Susu ramadhan ya Pak ya? Kita tidak tahu habis di tempatnya, tapi masih kita siapkan sedikit. Tapi dalam tahun-tahun seharian malah tidak sampai sedikit. Karena saya lihat dari Jatah Tarakan untuk kemarin atau kemarin konsumsi penduduk itu menjelang sampai lebaran itu kemarin menurun. Kenapa orang pada tidak ada diterangkan?